Hai semua perkongsian kali ini adalah ikan goreng sambal padang Sambal padang ini rasanya begitu enak dan mudah untuk disediakan Jom kita lihat apakah bahan-bahan yang telah disediakan Ikan mabong atau juga dikenali dengan ikan kembung yang telah diperisakan Bahan berikut pula adalah tomato serai cili padi hijau dan juga merah Dan saya juga perlukan sebiji limau kasturi untuk jusnya Ini pula adalah pes sambal padang Dan bahan akhir yang diperlukan adalah daun limau purut Sebelum menggoreng ikan pastikan minyak dipanaskan terlebih dahulu Gunakan sudip kayu untuk menguji tahap kepanasan minyak Jika ada bui-bui yang timbul berarti minyak sudah cukup panas Sekarang bolehlah masukkan ikan satu persatu Di tahap ini bolehlah kurangkan api Jika ikan sudah cukup garing bolehlah diterbalikkan Supaya kedua-dua permukaan ikan masak dengan sekata Terima kasih telah menonton! Setelah ikan sudah cukup garing bolehlah diangkat dan ditoskan minyaknya Balaskan pinggan dengan tisu supaya minyak pada ikan yang berlebihan dapat diserap Masukkan sedikit minyak Saya gunakan minyak bekas gorengan ikan tadi Masukkan serai dan juga daun limau purut Kemudian tuang pes sambal padang Terima kasih telah menonton! 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 Kamis sebentar pes sambal ini sehingga pecah minyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masukkan sedikit air Seterusnya Jangan menonton! Jangan menonton! Terima kasih telah menonton! perahkan juga sebiji jus limau kasturi untuk rasa kuah yang sedikit masang selamat menikmati perisakan dengan garam secukup rasa dan juga sedikit gula oke masakan ikan goreng sambal padang saya sudah siap ikan goreng sambal padang sudah siap dihidangkan pertama kali mencuba pes sambal padang ini ternyata rasanya cukup enak sekali kawan-kawan cubalah resepi ini pasti berbaloi mencubanya oke kawan-kawan cukup sekian dulu perkongsian dari dapur margat semoga perkongsian resepi ini bermanfaat buat semua till then see you in my next content bye for now terima kasih kawan-kawan karena sudah menonton